sekuat tenaga retno menahan tetapi mulutnya membuka sedikit demi sedikit tenaganya kalah dengan tenaga tangan sosok makhluk hitam yang membuka mulutnya cawan hitam telah kosong cairanya menerobos langsung ke gerongkongan meninggalkan noda hitam di jalur yang dilewati hingga menuju masuk ke dalam ulu hati bagaimana kau pikir aku hanya dukun biasa nikmatilah secara perlahan saat jiwamu terjabut perlahan-lahan tubuh retno merontak-rontak mengejang kemudian dia tak dapat menahan rasa yang tak dimengerti olehnya sakit hanya itu yang dia rasakan yang dia pahami sakit yang teramat sangat tak berselang lama retno terpejam tak sadarkan diri meski nafas masih menemani raganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel brisoror dan untuk kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Enrico Hendayana 28 berjudul Desa Setan Seperti apakah kisahnya langsung saja kita masuk ke ceritanya hanya di brisoror Retno mengelah nafas matanya menatap kosong ke layar laptop semua terjadi begitu cepat hal yang tak dapat terpikirkan sebelumnya di otak retno membuat tenaganya terasa terforsir seluruhnya kenapa berhenti retno menolai ke kanan dan ke kiri mencari asal suara tak ada siapapun selain dia yang masih terjaga saat ini wawan pun sudah tertidur dari tadi lagi pula yang dia dengar sekarang adalah suara seorang wanita muda siapa itu? tanya retno aku santy serunya lantas menampakkan diri tepat di hadapan retno retno terdiam memandang dengan seksama wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya semuanya sama penampilannya dengan santy yang retno jumpai di rumahnya itu tak ada beda hanya saja wajah santy yang ada saat ini sangat bujal kau kau sungguh santy apa yang bisa membuatmu percaya retno berpikir sejenak logikanya masih kacau kalau kalau benar kau santy ceritakanlah sedikit tentangmu ucapnya pada akhirnya hanya sedikit aku bisa menceritakan semuanya kepadamu sungguh tapi ada satu syarat retno lupa bahwa tak ada hal yang cuma-cuma di dunia ini bahkan saat berurusan dengan mereka yang tak kesat mata apa itu? bunuh ayahku aku tak ingin ibu yang menjadi korban selanjutnya retno melangkah mundur mendengarnya menjaga jarak aman bagaimanapun retno hanyalah manusia biasa tak akan mampu menghadapi amarah makhluk tak kesat mata astagfirullah ucap awan yang terbangun karena suara teriakan santy dia kenapa santy ada disini dia santy yang sebenarnya jawab retno hmm yang sebenarnya kuman wawan dengan mengerutkan daik maksudmu dia kau mau tahu atau tidak tentu saja tapi tidak dengan membunuh membunuh siapa yang mau dibunuh selawawan lagi kalau begitu kau tak akan dapat apapun ancam santy nyawa manusia tak sebanding dengan apa yang akan kau berikan lantas nyawaku apa sebanding dengan harta yang dia dapatkan tanya arwah santy lantas menangis harta siapa retno kembali menoleh ke arah wawan lebih baik kau diam duluan nanti akan ku ceritakan suruhnya kesal karena pembicaraan mereka terpotong oleh wawan dari tadi eh oke silahkan lanjutkan ucap wawan sekenanya retno menatap kembali wajah bucat santy jadi benar kau tumbal dari pesukihan ayahmu ayahku jauh berubah sejak dia pulang dari pulau jawa entah apa yang dia lakukan disana ada yang berkata dia melakukan pesukihan di gunung kawi tetapi kami tidak akan percaya begitu saja hingga semua usaha yang dia lakukan membuahkan hasil harta kami dari hari ke hari semakin menumpuk dia berhenti berbicara kepalanya menunduk dimana ayahmu karena kami tak melihatnya ketika berkunjung ke rumahmu arwah santy membelakang ngirteno dan wawan menatap ke arah luar jendela kamar dia berada di sebuah pondok jauh di dalam perkebunan sawit milik kami yang ada di sekitar sini apa yang dia lakukan dombal kedua dia tengah mempersiapkannya aku yakin dia mengincar ibu ucap arwah santy senduk jadi kau terima tawaran atau tidak 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 akan tetapi aku punya penawaran yang lebih baik tukas retno dengan penuh keyakinan apa itu apa yang lebih baik dari itu menghentikan perbuatan ayahmu dan menyelamatkan ibumu seketika hending tercipta tak ada satupun dari mereka yang berbicara termasuk wawan yang dengan patuhnya menuruti perintah retno baiklah aku setuju ucap arwah santy pada akhirnya retno kembali duduk di kursi membuka laptop dan menghidupkannya kembali kalau begitu ceritakan padaku tentang kisahmu santy mulai menceritakan tentang hidupnya pada retno cerita tentang awal mula ayahnya yang baik berubah menjadi seperti saat ini menjadi sosok ayah yang rela menumbalkan keluarganya demi kekayaan semata dulu semua berjalan indah walau hidup dalam kekurangan rumahnya selalu dipenuhi dengan senyuman dan rasa cinta dari kedua orang tuanya setiap saat ayahnya seorang pekerja keras apapun dia kerjakan asal menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup keluarga yang penting halal sementara ibunya seorang perempuan berhati lembut dan penyabar dalam menyikapi tingkah laku anak dan suaminya yang terkadang menguji kesabaran hingga tiba suatu masa saat Shanti sudah duduk di bangku SMA hasil kerja keras ayahnya yang terkumpul cukup banyak ternyata tanpa sepengetahuan mereka ayahnya menyisikan sedikit demi sedikit uang hasil kerja untuk membangun sebuah warung mengikuti usaha warga lainnya yang sudah mulai duluan dan usaha barunya berbuah manis hidup mereka perlahan berubah dari yang hidup serba susah menjadi serba berkecukupan ayahnya pun membeli lahan perkebunan sawit yang ada di desa mereka mulai dari hanya sekabling hingga membeli hampir separuh lahan kebun sawit warga sekitar pun menghormati dan segan pada ayah Shanti karena dia terkenal dermawan dan tak segan membantu warga yang membutuhkannya tanpa pamri akan tetapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama rusak sejak desa kedatangan warga baru dari luar seorang pria bernama Arsyad tuan tanah dari desa gendawangan yang mencoba mencari peruntungan di desa pagar mentimu Arsyad membangun warung makan yang besar dengan fasilitas lebih lengkap dibanding dengan warung-warung milik warga setempat tetapi bukan hal itu yang menyebabkan ayah Shanti berubah melainkan persaingan tidak sehat yang dilakukan Arsyad padanya di antara warung pinggir pantai yang ada hanya warung milik ayah Shanti dan Arsyad yang rame pengunjung sementara warung lainnya mulai kehilangan pengunjung tak sedikit malah menutup warung usahanya memanfaatkan hal tersebut Arsyad mulai menyebarkan isu tak benar tentang ayah Shanti dia menuduh ayah Shanti menggunakan penglaris untuk usaha warungnya dan meyakinkan warga bahwa ayah Shanti juga penyebab usaha mereka sepi semula warga tak percaya dengan apa yang dikatakannya karena mereka tahu ayah Shanti seorang yang baik hati tetapi seiring perekonomian yang makin sulit dan persaingan yang semakin tidak sehat beberapa warga mulai terpengaruh dan percaya dengan ucapan Arsyad Retna memainkan jari telunjuk tangan kanannya di bibir apa mungkin Arsyad menghasut warga untuk menutup paksa usaha ayamu itulah penyebab sebenarnya karena termakan hasutan Arsyad warga meminta ayah untuk menutup usaha warung milik kami tetapi ayah menolak karena itu satu-satunya sumber penghasilan keluarga kami sebenarnya kami memiliki usaha lain yaitu perkebunan sawit tapi dengan anehnya akhir-akhir ini perkebunan tersebut tidak menghasilkan dan selanjutnya sekeras apapun ayah menghalangi dia tak mampu menghadapi warga yang sudah terselut emosi mereka lantas membakar warung milik kami beserta isinya hingga rata dengan tanah jadi retno berhenti mengetik saat mendengarnya dibalingkannya tatapan ke arah Santi seluruh warga terlibat Santi menunduk lesu hanya keluarga Pak Sukeng ketua RT pada saat itu dan keluarga pemilik rumah ini saja yang tidak ikut dalam aksi pembakaran mereka dicepak arsan dan dikunci di rumah Pak RT agar tak bisa menghentikan aksi mereka sisanya termakan bulat-bulat oleh fitnah itu retno dan wawan terdiam mereka jadi memaklumi perubahan yang terjadi pada ayah Santi walau tetap saja mengorbankan keluarga sendiri bukanlah hal yang tak bisa mereka maklumi wah aku tak menyangka warga disini bisa sekejam itu lalu apa yang terjadi kemudian Santi menatap wawan lantas melanjutkan ceritanya kembali berhari-hari ayahnya melamu tak mau makan tak mau minum bahkan bicara hingga pada suatu malam entah ada angin apa ayah berbicara kepada kami dia pamit dan berkata hanya pergi sebentar untuk pinjam uang pada kerapatnya yang ada di Jawa cukup lama hingga akhirnya dia pulang membangun kembali usahanya dan dengan ajaibnya berhasil terus menikah saat itu perubahan sikap ayah terjadi secara perlahan dari waktu ke waktu hingga berakhir seperti sekarang suara lolongan anjing terdengar sawt menyaut dari luar rumah usai Santi bercerita wawan berancak dari tempat tidur dan mendekat ke arah retno sekarang apa lagi ret aku juga tak tahuan retno menutup laptopnya dan berdiri lolongan anjing terdengar makin nyaring dan riuh memegakkan telinga wajah Santi terlihat ketakutan maaf aku harus segera pergi ingat kesepakatan yang telah kita buat tunggu sebentar tahan retno apa yang terjadi kalian harus menghadapinya sendiri Santi menghilang begitu saja dari hadapan mereka entah apa yang akan terjadi tetapi Santi sendiri pun takut dan pergi ketukan terdengar dari luar kaca jendela kamar ret ret apa itu mana aku tahu makin lama makin kuat ketukan dari jendela tersebut membuat retno dan wawan melangkah mundur menjauh dari jendela kaca jendela pecah lampu tiba-tiba padam astagfirullah tim udara malah menyeruak masuk dari kaca yang pecah lebih dingin dari biasanya lolongan anjing pun menguap begitu saja tanpa tersisa ret ret kau melihatnya apa itu di depan jendela retno menyipitkan matanya melihat apa yang wawan maksud dan mendapati bayangan sosok manusia berdiri menatap mereka dari luar jendela si siapa kau tanya retno panik terdengar suara tawa dari bayangan tersebut tawa yang mampu membuat bulu kuduk mereka berdiri pertanyaannya siapa kalian dengan lancangnya ikut campur urusan kami 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 hanya ingin mencari tahu cerita soal santik yang sebenarnya apa pentingnya bagi kalian seharusnya kalian tidak kesini apa apa yang harus kami berbuat sekarang retno karena kelancangan kalian rencana kami akan dipercepat seluruh warga desa ini harus merasakan akibatnya apa maksudmu kalian akan segera tahu maksudku untuk permulaan pemilik rumah ini yang akan menjadi korban seru sosok itu sambil tertawa lantas menghilang lampu pun menyala kembali seperti sediakala eh apa apa maksudnya tadi retno tanya wawan dengan keringa dingin di wajahnya retno menelan ludah aku juga tak tahu mereka saling tatap lantas berlari keluar kamar tujuan mereka kamar pemilik rumah ini ancaman sosok itu terdengar sangat serius retno dan wawan terlalu takut untuk membayangkan apa yang akan terjadi assalamualaikum pak paham tuh bisa bicara sebentar tanya retno tak ada jawaban yang terdengar buka saja ret saran wawan tapi kalau kita salah duga bagaimana kau masih berpikir sosok itu mempermainkan kita kau benar seru retno retno mencoba membuka pintu sesuai saran wawan tetapi terkunci lantas tanpa pikir panjang lagi dia mendoprak pintu beberapa kali hingga berhasil terbuka kemana mereka tidak ada orang yang mereka cari di dalam kamar apa mungkin mereka keluar rumah kemana mereka semalam ini di desa ini sepiwan tanya retno lalu retno mencoba mengatur nafasnya sejenak sepertinya mereka dibawa oleh sosok tadi maksudmu mereka hilang karena dibawa olehnya aku tak tahu pasti tetapi sepertinya begitu lalu bagaimana sekarang setelah merenung sejenak retno berucap aku rasa kita memang harus kembali ke rumah Santi untuk mendapatkan jawabannya wawan menatap sahabatnya itu kembali ke sana kau yakin sangat yakin sebelum seluruh warga mengalaminya dia bilang keluarga rumah ini hanya permulaan kan kali ini mereka tak bisa pergi meninggalkan desa itu begitu saja ada orang-orang yang tak bersalah yang akan menjadi korban jika mereka tak bergerak mereka tiba di rumah Santi sekali lagi tepat pukul 12 malam wawan menyarankan retno untuk pergi saat pagi tetapi retno yakin semua sudah terlambat jika menunggu terlalu lama kini kedua sahabat itu sudah berdiri di depan pintu rumah Santi usai melangkah dengan hati-hati dan tanpa suara agar tak memancing perhatian warga sekarang apart mengetuk rumah orang di tengah malam kau kembali seperti yang kukatakan sebelumnya kan retno dan bulan terlonca kaget saat mendapati makhluk yang berada dalam tubuh Santi sudah berada di hadapan mereka dengan pintu yang sudah terbuka entah sejak kapan angin malam yang sudah dingin terasa semakin membeku saat mereka berada di dekat makhluk tersebut membuat tubuh mereka menggigil katakan apa yang sebenarnya terjadi saat ini kemana makhluk sejenismu membawa pak abdu dan istrinya tanya retno tanpa sungkan makhluk dalam tubuh Santi tersenyum kau ingin tahu iya katakan sekarang wawan menoleh ke sekitar rumah takut suara retno parusan memancing warga mendatangi mereka syukurlah tak ada tanda-tanda warga mendekat masuklah aku tak akan memberitahumu jika kau tak ikut masuk ke dalam rumah ucap makhluk tersebut lalu melangkah pelan menuju ke dalam rumah rt rt kau yakin mau masuk tak ada cara lain kan tanya retno lantas menyikir rambut kontrolnya ke belakang mencoba menghilangkan rasa gelisahnya tapi bagaimana jika kau tunggu saja disini jika kau takut wawan melihat ke sekitar kembali hanya ada kegelapan sejauh mata memandang tak ada yang lebih baik dibanding ikut ke dalam oke aku masuk dengan sedikit keraguan di dalam hati masing-masing mereka memaksakan kakinya untuk melangkah masuk ke dalam rumah meski tahu kemungkinan terburuk bisa saja terjadi saat mereka berada di dalam kalian memang pria pemberani aku tak salah pilih puji makhluk dalam tubuh santik yang berdiri tepat di hadapan mereka sekarang katakan sesuai janjimu makhluk dalam tubuh santih hanya tersenyum janji kapan aku berjanji kau belum sempat ternok menyelesaikan ucapannya terdengar tawa mengerikan dari arah kamar santih tawa mengerikan yang tak asing bagi mereka rat 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 suaranya aku tahu angin bermus kencang dari arah luar rumah membuat foto-foto keluarga di diding berjatuhan ke lantai memecahkan vas bunga dan lampu kantung yang ada di ruang tamu lantas disusul suara dentuman nyaring dari pintu rumah yang tertutup kasar ruang tamu menjadi gelap seketika menyesakan sinar bulan yang masuk melalui lubang ventilasi di atas pintu retno dan wawan refleks mengeluarkan ponsel mereka lantas menyalakan lampu center detak jantung retno dan wawan berdegup kencang seakan-akan sedang berlomba menuju garis akhir akhirnya begitu mudah menjepak kalian ternyata benar itu suara tawamu ucap retno menangkap sosok yang muncul di hadapannya dengan bantuan cahaya center benar aku yang mengunjungi kalian di rumah pak abdu dimana mereka desa seperti ini pun kenapa kau masih memikirkan orang lain tanya makhluk dalam tubuh santi tenanglah aku hanya memindahkan mereka yang tertidur ke kuburan desa ini kedua makhluk tersebut lantas tertawa melihat wajah retno yang berhasil masuk ke dalam jebakan mereka tubuh retno dan wawan bergetar hebat saat ini mereka tengah kalut memikirkan cara agar lolos dari makhluk-makhluk mengerikan di hadapan mereka baiklah sekarang waktunya makhluk yang membawa pak abdu dan istrinya melayang ke arah retno dengan perlahan aku memilihimu karena kau terlihat cempurna untuk perpasangan dengan tubuh yang digunakan istriku serunya pada retno kau tidak bisa mengambil alih tubuh yang masih hidupkan hanya bisa merasuki mereka saja dari mana kau tahu karena istrimu mulai masuk ke dalam tubuh santy dan menguasainya saat santy sudah tidak bernyawa kau memang pintar aku tak salah memilihimu pisiknya lantas mencilat telinga retno dengan lidahnya yang panjang dan sepanas api retno terperancat dan jatuh terduduk di lantai ret teriak wawan lantas menolongnya kembali duduk mereka mundur ke arah pintu mencoba membukanya tetapi sia-sia pintunya seakan-akan terkunci mati retno melirik ke arah jendela kayu di samping pintu dobrak jendelanya aku akan mengalihkan perhatian mereka pisik retno ke telinga wawan lantas kau tenang aku punya rencana wawan menggeleng jangan jangan berpikir untuk menjadi pahlawan di saat-saat begini ikuti beritaku tak banyak waktu lagi tetapi percayalah tukas retno berdengkar sebelum mati ejek makhluk tersebut yang kembali mendekat sekarang teriak retno retno berlari ke arah makhluk dalam tubuh shanti menembus makhluk berpadan hitam legam yang mendekat ke arah mereka lantas mencegik lahir tubuh shanti sekuat tenaga apa yang kau lakukan tubuh ini sudah mati tapi saya kau bunuh lagi ejek makhluk dalam tubuh shanti sambil tertawa kemana kebintaranmu sebelumnya makhluk satunya ikut mengecek retno membuat wawan lepas dari pandangan dan incaranya selang beberapa detik terdengar suara kayu patah dari arah jendela membuat mereka serentak menatap ke arah sumber suara dan mendapati wawan sudah berada di teras rumah wawan berhasil keluar dengan mendoprak jendela saat retno mengalihkan perhatian makhluk itu pergi cari orang yang dapat membantu teriak retno dengan wajah terpaksa wawan berlari meninggalkan sahabatnya itu di rumah terkutuk sendiri retno tertawa lepas melihat wawan berhasil kabur dipikirannya andai pun wawan tak berhasil kembali untuk menolongnya setidaknya sahabat terbaiknya itu selamat diam teriak makhluk berpadan hitam legam yang tak senang mendengar tawa retno lantas mengantam tubuh retno dengan tangan besarnya hingga memetur dinding dengan keras napas retno tersengal karenanya tak lama sesak menjalar di dada kelopak matanya pun menutup dengan perlahan ibu kuman retno lantas tak sadarkan diri perlahan mata retno terbuka sinar matahari yang masuk lewat ventilasi menerba tepat ke arah matanya membuatnya mengerjab-ngerjab saat itu juga tak hanya itu bau setanggi menyeruah ke dalam hidungnya menyesakan dadak seketika selamat datang orang asing yang rela mengantarkan nyawa untuk mengurusian yang bukan urusannya ujar pria dengan rambut penuh uban siapa kau retno mengedarkan pandangan mendapati dirinya sedang berada dalam sebuah kebuk seterana dengan posisi terparing dan terikat di atas meja kayu pria parubaya itu tersenyum aku kau bisa memanggilku mansur ayah dari Santi retno melotot mendengarnya kau retno seketika teringat dengan cerita Santi semalam Santi berkata ayahnya berada di sebuah pondok di tengah-tengah perkebunan sabit berarti benar orang yang berada bersamanya saat ini adalah ayahnya Santi mansur menyalakan lilin yang diletakkan di setiap titik pertemuan garis yang berbentuk bintang terpalik di atas kepala retno terkejut kenapa kau melakukannya apa semua ini bahkan kau menjadikan anak dan istrimu sebagai tumbal hahaha maksudmu Santi dan Desi memangnya siapa lagi retno mencoba menggerakkan tangan dan kakinya tetapi ikatannya terlalu kuat mansur kembali menatap wajah retno usai menghidupkan sisa lilin di setiap sudut ruangan mereka bukan keluarga ku lagi jadi apa salahnya aku menualkan mereka apa maksudmu pada akhirnya mereka juga akan mati aku hanya mengambil keuntungan dengan mempercepat jadwalnya saja keuntungan keuntungan apa yang kau dapatkan setara dengan nyawa mereka keabadian demi itu aku rela menukar nyawa siapa saja apalagi mereka bukan keluargaku retno mengeruk tandai lagi-lagi mansur mengatakan hal itu bukan keluargamu mansur tersenyum melihat wajah heran retno kamu bisa mengenali santih yang ada bukan santih yang sebenarnya tetapi tak mengenaliku pertanyaan mansur membuat retno semakin mengerutkan dahi mansur mengambil pisau pelatih perkakang hitam di atas meja sesajen dekat dengan setanggi yang menyala retno kau memberontak sekali lagi siapa kau kau bukan ayah santih yang sebenarnya apa mungkin kau mau tahu sungguh mansur tertawa terpingkal-pingkal kau sungguh aneh kenapa kau begitu tertarik denganku sekelebat bayangan hitam masuk melewati ventilasi atas pintu mendekati mansur yang berwujud menjadi sosok gelap di sampingnya oh ternyata begitu penulis ya menarik serunya setelah mendapat bisikan dari sosok tersebut lantas mengusap pelatih yang sangat tajam apa apa yang akan kau lakukan mansur memainkan pelatih di lengan kanan retno menyeret penda hitam tersebut turun dari bawah daku hingga ke telapak tangan kau mau mendapatkan jawab banyakan akan ku berikan tetapi sebelum itu kau harus menerima tanda dulu di tanganmu tanda ya apa apa yang kau lakukan mansur menusuk telapak tangan retno dengan pelatihnya hingga tembus darah segar mengalir keluar mengenangi lengan kanan retno memberimu tanda serunya belum reda rasa sakit yang retno terima mansur sudah menusuk telapak tangan kiri retno menjadi sekuat tenaga dalam penaknya sekilas menyesali keputusannya ke rumah Santi kemarin malam selesai tahanlah nantipun rasa sakit itu akan menghilang meski memang tidak sebentar dia meletakkan kembali pisau pelatih ke atas meja sesajen yang berada di atas kepala retno oh iya aku hampir lupa menjawab pertanyaanmu tujuanku melakukan semua ini selain untuk keabadian adalah untuk menghatikan setiap nyawa mereka yang ada di desa dengan para jin kafir dan setan-setan yang telah kukumpulkan akan kubangun sebuah desa baru yang berisi para mesu Allah yang berwujud manusia sebuah desa dimana maksiat dan dosa lainnya adalah hal yang biasa serunya dengan suara besar yang mengerikan lantas tertawa retno mendengar ucapannya tetapi tak mampu mendakapi rasa sakit di kedua tangannya hampir membuat dia kehilangan kesadaran namun satu hal yang retno sadari sekarang pria baru bayak di depannya ini pun bukan manusia seutuhnya lagi sama seperti Santi Mansur duduk bersilah di dekat retno menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada mulutnya melantunkan mantra yang tak retno pahami tetapi segelas terdengar sebuah mantra dalam bahasa Indonesia api di atas lilin bergerak tak tentu arah bau setanggi semakin begat hingga membuat retno ingin muta wajahnya memucat keringat mengucur deras ah apa yang kau lakukan menjadikanmu wadah bagi pasangan setan yang ada di tubuh Santi hehehe tidak aku tidak mau ini bukan permintaan Mansur berjalan mengambil cawan berwarna hitam di atas di dalamnya di dalamnya sudah terdapat cairan berwarna serupa bahkan lebih bekat eh apa itu tanya retno saat Mansur sudah kembali di sampingnya para arwah penasaran jin ataupun setan tak akan bisa mengambil alih sepenuhnya darimu jika kau tidak mati namun kematianmu pun tidak boleh disebabkan dari luar harus dari dalam nafas retno memburu maksudmu racun tebakanmu benar tetapi tak seperti racun pada umumnya cairan ini memutus ikatan tali jiwamu dengan tubuh secara perlahan dengan kata lain nyawamu lepas tanpa mematikan jasadmu saat itulah arwah penasaran jin atau setan masuk dan menggantikanmu jelas Mansur dengan senyuman licik retno menutup mulutnya rapat-rapat tak ingin cairan tersebut masuk ke dalam tubuhnya Mansur tertawa hehehe kau pikir kau siapa buka perintahnya kepada sosok hitam yang dari tadi berada di sampingnya sekuat tenaga retno menahan tetapi mulutnya membuka sedikit demi sedikit tenaganya kalah dengan tenaga tangan hitam yang membuka mulutnya cawan hitam telah kosong cairan menerobos masuk langsung masuk ke dalam kerongkongan meninggalkan noda hitam di jalur yang dilewati hingga masuk ke ulu hati bagaimana kau pikir aku hanya dukun biasa nikmatilah secara perlahan saat jiwamu terjabut berlahan-lahan tubuh retno merontak-rontak mengejang kemudian dia tak dapat menahan rasa yang tak dimengerti olehnya sakit hanya itu yang dia rasakan pahami sakit yang teramat tak berselang lama retno terpejam tak sadarkan diri meski nafas masih menemani raganya lepaskan lepaskan dia perintah mansur pada sosok hitam itu lagi bawa dia ke tengah hutan aku ingin membuatnya merasakan betapa mengerikanya berada di tengah-tengah makhluk yang menginginkan tubuhnya tetes demi tetes cairan yang jatuh dari atas wajah retno akhirnya membuat dia tersadar perlahan dia membuka kelopak matanya mengerja perlahan begitu kesadarannya pulih retno merengis rasa sakit dari tusukan pisau di tangannya juga rasa sakit dari cairan beracun yang masuk ke dalam tubuhnya masih sangat membekas dan sangat jelas retno mengangkat kedua tangannya ke udara melihat bekas tusukan di kedua telapak tangannya yang masih mengeluarkan darah saat melihat tangannya dia menyadari di dekatnya berdiri kokoh pohon besar yang meneteskan air dari dahannya itu sekilas terlihat oleh retno tetapi makin ditatapnya makin terasa aneh bentuk pohon tersebut retno bangkit dan berdiri di sekelilingnya hanya ada pohon sawit yang tinggi menculang namun ada yang aneh retno mengedarkan pandangan sekali lagi memperhatikan pohon-pohon dengan seksama semua pohon sawit berada pada jalur yang tempatnya masing-masing tetapi kenapa pohon di dekatnya berada di tengah-tengah persimpangan jalan perkebunan retno mengusap matanya cukup lama hingga dia melihat sekali lagi apa yang ada di dekatnya tidak tidak mungkin ucapnya tergagak saat melihat dengan jelas apa yang ada di dekatnya benda di dekatnya yang dia kira pohon ternyata sosok jin bertubuh besar berwarna hitam pekat dengan bulu lebat di sekujur tubuhnya dan tetesan demi tetesan yang menerpak wajahnya ternyata air liur dari jin tersebut pontang panting retno berlari menerobos masuk ke dalam deretan pohon-pohon sawit pikirnya makhluk itu akan terhalang oleh tanaman berdaun lebat dan tinggi itu tetapi nyatanya tidak sama sekali sesekali ia menoleh ke belakang pohon sawit itu tumbang satu persatu karena diinjak jin tersebut pikirannya kaluk mencari cara agar dapat selamat dari maut retno dia mendengar suara seseorang memanggilnya tanpa menghentikan langkah dia mengedarkan pandangan ke sekitar siapa tanyanya saat tak menemukan sumber suara kemari ikuti suaraku ucap suara itu lagi retno terjungkal ke arah depan saat tanpa dia sadari makhluk itu menghantam tanah di dekatnya cepatlah suara itu terdengar lagi tanpa pikir panjang retno bangkit dari tanah dan mulai berlari mengikuti suara itu persimpangan di depan belok kanan seperti kompas retno mengikuti arahnya di depan ada sebuah pohon besar terdapat lubang di tengahnya masuk dan sembunyi di sana ucap suara tanpa sosok itu lagi retno melihat pohonnya sebuah pohon beringin yang sangat besar di tengah kebungan pohon sawit aneh kuman retno meski dalam hati ragu tetapi dia mau tak mau harus masuk ke dalamnya selain tak tahu harus kemana nafasnya pun sudah sampai di penghujung saat kaki jin tersebut hampir mengijak tubuhnya retno berhasil berguling dan masuk ke dalam lubang di pohon itu retno mengatur nafas mencoba memperlambat detak jantung tetapi tak semudah itu sadarnya dia selamat karena arahan yang didengarnya entah dari siapa atau apa saat mata retno sudah beratasi dengan gelapnya keadaan dalam lubang pohon dia tersentak di hadapannya ada sosok gadis kecil yang berjongkok menatapnya kamu siapa gadis itu tidak menjawab hanya memperhatikan retno dengan seksama apa kamu yang tadi mengarahkan saya gadis yang terlihat sangat lusuh tersebut hanya menggeleng tak ada satu pun kata yang keluar dari mulutnya sementara tangannya terlihat bergetar sambil mencekram tanah retno paham bahwa apa yang ada di hadapannya sekarang bukanlah manusia jadi dia tak perlu mempertanyakan hal itu lagi dia hanya penasaran soal keberadaan arwah gadis kecil itu kenapa bisa? ya sudah tak perlu dijawab kalau kau memang tidak mau ucap retno mencoba menenangkan arwah itu kembali arwah yang marah akan mendapat masalah besar tak peduli walau sosoknya masih terlihat anak-anak keluarlah sekarang perintah suara itu lagi pada akhirnya kemana? keluar jika tak ingin di dalam situ bersamanya seru suara itu lagi belum sempat retno merespon sosok gadis kecil di hadapannya sudah berubah wujud menjadi sosok nenek-nenek berambut putih wajah penuh dengan koreng danana dari matanya keluar darah berwarna hitam keluar sekarang retno tersadar oleh teriakan itu cepat dia bangkit dan keluar dari lubang yang hanya cukup untuk satu orang saja retno menoleh kembali ke dalam lubang dilihatnya nenek itu sedang menertawainya dan dalam sekejap lubang itu sudah menutup kembali seperti tak pernah ada sebelumnya siapa kau? teriak retno frustrasi sambil mengedarkan pandangan ke segala arah tak penting siapa aku yang terpenting kau selamat dan berhasil keluar dari tempat terkutuk ini seru suara itu tiba-tiba dari belakang retno retno memutar debunya tetapi tak dia dapati sosok tersebut apa apa aku mengenalmu arwah itu mengabekkan pertanyaan retno lantas dia berkata cepatlah ikut aku jika sampai kau masih berada disini hingga malam hari kupastikan seluruh penghuni kebun sapit akan keluar dan mengincarmu dua sosok tadi itu belum seberapa tanpa pikir panjang lagi retno mengikuti suara yang muncul dari depannya walau masih ada yang mengganjal di hatinya soal sosok yang sedang menuntunya saat ini namun suaranya suaranya seperti tak asing bagi retno itu yang baru dia sadari seberapa luas tempat ini retno mencoba mengajaknya berkomunikasi cukup luas untuk membuat siapa saja tersesat dan tak bisa kembali apa kau salah satu yang tersesat itu mungkin tapi bukan tersesat sepertimu tetapi lebih ke pemikiran 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 ha cepatlah jangan banyak bertanya entah sudah berapa meter mereka berjalan sudah berapa pohon yang dilalui dan seberapa banyak pelokan yang mereka lintasi tetapi belum juga terlihat ujungnya di hadapan retno napas retno mulai tersengal kembali kakinya sudah tak mampu untuk melangkah apa memang sejauh ini sebentar lagi bertahanlah retno sudah seperti menyaret langkahnya tak lagi benar-benar melangkah lihat retno tersenyum kalau melihat cahaya matahari yang tak terhalangi dedaunan rindang pohon sawit kakinya seperti mendapat tenaga baru melangkah mantap dan pasti kenapa kau menolongku kupikir penghuni hutan ini semuanya arwah-arwah yang jahat si arwah menampakkan diri di samping retno dan menatapnya tak semuanya jahat tetapi aku pun tak sebaik yang kau kira ada satu hal yang kupinta sebagai kantinya retno membulatkan matanya melihat sosok yang menuntunya kini arwah mansur adalah arwah yang menuntun dan membantunya untuk keluar pantas saja dia hafal dengan seluk-peluk perkebunan sabit ini karena dia sang pemilik perkebunan dugaan retno sebelumnya benar bahwa mansur yang menusuk tangan dan memberinya racun bukanlah manusia lagi tetapi retno heran kenapa setan mengambil tubuhnya mansur juga bukannya mereka bersekutu kau tanya retno tak percaya dengan apa yang dia lihat apa kau bersedia melakukannya melakukan apa dari awal kedatanganmu ke rumahku aku sudah mengikuti dan mengawasimu dari jauh aku merasa kamu dapat membantu menyelesaikan masalah di desa ini masalah yang aku mulai tetapi tak bisa aku selesaikan aku ingin kau menghidikan setan yang menyebabkan semua ini setan yang sudah menguasai tubuhku sepenuhnya aku tak tahu nama pastinya dia mempunyai banyak nama di setiap tempat yang memujanya tetapi dia memakai tubuh dan namaku sekarang ini mansur bagaimana caranya lantas kenapa tubuhmu juga diambil alih apa yang sebenarnya terjadi kejar retno retno kemudian retno menoleh ke arah seseorang yang memanggilnya wawan retno tersenyum melihat jawabannya datang sampai dia melupakan arwah mansur di sampingnya saat menoleh ke arwah mansur lagi ternyata dia sudah menghilang wawan berlari ke arah retno ternyata memang kau baru saja kami mau masuk dalam hutan untuk mencarimu serunya lantas menata beberapa orang yang ikut bersamanya saya pak sukeng jawab pria yang seumuran dengan pak abduh pak sukeng kau benar dia pak sukeng yang arwah tersantik ceritakan seru wawan bagaimana kau bisa keluar tanya pak sukeng penasaran pak abduh dan wawan pun menatap dengan penuh tanda tanya arwah mansur yang memimpin saya jawab retno pelan masih ada sedikit raku yang tersisa tapi apa itu mungkin pak abduh dan wawan terkejut mendengarnya itu memang dia saya pernah tersesat di perkebunan ini beberapa tahun lalu dan arwah mansur juga yang membimbing saya hingga bisa keluar tambah pak sukeng menambah keterkejutan mereka hanya saja saya tak berani menceritakan pada siapapun saat itu saya terlalu takut keselamatan keluarga saya terancam dia langsung menghilang saat melihat kalian datang retno menatap asukeng dengan seksama apa yang sebenarnya terjadi saat mansur kembali ke desa waktu itu pak ada baiknya kita kembali ke desa dulu tempat ini tidak aman usul pak abduh dan diamini oleh mereka semua rasa lega hadir di hati retno tetapi rasa penasaran pun melekat di tempat yang sama sejenak retno bahkan lupa bahwa dirinya sudah ditandai entah kapan racun itu menggerokotinya dengan sempurna hingga jiwa terpisah dari raganya tolong hentikan dia seru arwah mansur dari kejauhan memperhatikan retno dan lainnya yang semakin menjauh saat ini mereka sudah berada di rumah pak sukeng duduk di teras rumahnya yang sederhana dengan empat cangkir kopi panas yang disiapkan istri pak sukeng retno menanyakan kabar pak abduh dan istrinya setelah mengalami peristiwa semalam peristiwa mistis yang belum pernah pak abduh dan istrinya alami sebelumnya beliau menjawab semua baik-baik saja walau tak bisa menutupi keterkejutan saat terbangun di tengah-tengah areal pekuburan alhamdulillah ucap retno merasa lega dia menatap wawan sejerus kemudian ngomong-ngomong dari mana kau tahu kalau aku dibawa ke kebun safit wawan terdiam sejenak menatap pasukeng lantas pak abduh seakan enggan menceritakan bukan apa karena wawan takut sahabatnya itu menyalahkan dirinya sendiri lagi karena tak bisa menolong budesi dan ibunya santy namun retno pasti langsung tahu jika wawan mencoba mengarang cerita untuk membohonginya saat aku mendatangi kembali ke rumah santy bersama pak abduh kami bertemu dengan ibunya santy dalam perjalanan dia berkata para makhluk tersebut membawamu ke pondok di tengah kebun safit tapi tapi apa retno menanti ucapan wawan selanjutnya sayangnya yang kami temui itu arwah ibunya santy sambut pak abduh dengan raut sedih mata retno membulat dia sudah ditumbalkan sepertinya jawab wawan mendengar hal tersebut retno lantas memejamkan matanya mendongak ke atas lalu menundukkan kepala dan menopang wajah dengan kedua tangannya tepat seperti dukaan wawan dari gesturnya terlukis penyesalan dalam retno atas apa yang menimpa budesi aku sudah membuat kesepakatan dengan arwah santywan kesepakatan untuk menyelamatkan ibunya ucap retno aku tahu tapi itu juga bukan salahmu tetapi salah setan yang berada dalam tubuh mansur seperti katamu wawan mencoba membesarkan hati retno walau apa yang dikatakan wawan benar tetap saja retno merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa budesi tetapi dia pun sadar tidak gunanya menyesali hal yang sudah terjadi dan lebih baik memfokuskan pikiran untuk menyelesaikan masalah utamanya ucapan wawan tadi dia teringat akan arwah mansur yang telah menolongnya keluar dari perkebunan sawit jadi benar yang membimbing saya keluar adalah arwah mansur tanya retno mulai penasaran pak sugeng menganggup benar dia juga meminta bantuan saya sama seperti yang dia pinta kepadamu tetapi saya terlalu takut ucapnya liri sambil memasang perban di kedua tangan retno setelah membersihkan dan memberinya obat merah dia meminta bantuan papa tanya retno ya saat itu arwahnya menyambangi rumah ini tepat setelah sholat maghrib dia cerita banyak hal mulai dari asal pemula masalah yang menimpa desa saat dia pulang dari jawa hingga penyebab dia kehilangan raganya jelas pak sugeng boleh bapak ceritakan apa yang dia sampaikan pak sugeng menarik napas panjang lalu mengeluarkan perlahan lantas mulai bercerita menceritakan kembali apa yang arwah mansur sampaikan padanya waktu itu pak mansur saat kembali dari pulau jawa warga desa anggan dekat-dekat dengannya ditambah isu yang lagi-lagi dihembuskan oleh arsan isu yang sama seperti sebelumnya tetapi lebih parah lagi tapi anehnya semua itu terjadi hanya pada hari dia tiba keesokan harinya semua warga tunduk dan skan pada mansur kecuali arsan saat pak sugeng menanyakan alasannya menyisakan arsat mansur menjawab karena dia ingin menjadikan arsat sebagai tumbal pertama dari pesyukian yang tengah dia lakukan wawan menelan ludah mendengarnya sebuah cara yang cukup kejam untuk membalas dendam lalu kenapa dia pada akhirnya menjadi tumbal tanya retna baru saja pak sugeng hendak menjawab ada seorang pemuda salah satu warga desa yang datang mencari pak sugeng walau sudah bukan ketua RT lagi warga menjadikan pak sugeng orang yang diduakan di desa itu tempat meminta masukan bahkan pertolongan assalamualaikum walaikumsalam ada apa junai dia menata pertno dan wawan perkantian seakan takut untuk bicara di hadapan mereka tenang saja mereka mereka tak seperti yang kalian pikir seru pak sugeng tapi yang menimpa pak abduh dan istrinya tanya junai lagi kabar tentang pak abduh dan istrinya yang tiba-tiba terbangun di kuburan sudah menyebar di desa dengan sendirinya hal yang wajar terjadi di desa kecil itu ulah mansur jawab pak abduh langsung mereka orang baik jadi gak apa-apa gak perlu takut raut ketakutan pemuda bernama junai itu berubah sedih tiba-tiba bapak saya bapak saya mengalami hal yang sama seperti Santi retno dan wawan saling tatap begitu pula dengan pak sugeng dan pak abduh mati suri juga junai mengangguk lemah ayo kita kesana ajak pak sugeng mereka pun menuju rumah orang tua junai setelah pak sugeng pamit ke istrinya rumah yang tidak terlalu jauh jarangnya itu segera mereka sambangi sesampainya disana semua mata warga tertuju pada retno dan wawan mereka lantas berbisik-bisik mengguncikan hal yang mereka tuduhkan pada retno dan wawan walau belum terbukti kebenarannya retno panggil pak sugeng dari dalam coba masuk dan lihatlah jangan jangan berani masuk jika seorang pria salah satu dari keluarga orang tua junai semua ini pasti karena mereka tandasnya tenanglah Andi semua ini bukan salah mereka malah saat ini dialah yang dapat memastikan kondisi abangmu seru pak sugeng sambil menuju ke retno pria bernama Andi tersebut menjadi gelisah bisikan demi bisikan warga terdengar di ruang keluarga yang tak terlalu besar ini nanti akan saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi tetapi percayalah mereka tidak berbahaya dan apa yang terjadi disini bukan karena mereka tampak pas sugeng mencoba meyakinkan warga yang hadir biarlah mereka masuk Andi perintah ibu junai dari dalam kamar mendengar ucapan kakak ibarnya Andi akhirnya mengalah dan memberikan jalan agar retno bisa masuk sejak melangkah ke dalam kamar retno sudah menangkap hawa yang berbeda hawa yang sama saat dia bertemu dengan Santi dan Mansur tercium bau setanggi yang kuat di hidungnya dan kehadiran sosok makhluk halus yang tersamarkan kalian mencium bau setanggi tanya retno pada mereka mereka semua menggeleng pelang di hadapannya kini duduk seorang pria parupaya bertubuh kurus di atas tempat tidur yang lumus dan sedikit berbau dia hanya menunduk tidak sedikitpun bereaksi atas keributan yang terjadi di luar dari kapan bu susi? tanya pas sugeng pelang pada istri pria tersebut dengan linangan air mata dia bercerita tragedi yang menimpa suaminya itu semuanya terjadi begitu cepat bahkan lebih cepat dari apa yang dialami Santi subuh saat suaminya selesai menjalankan sholat dia terduduk sejenak lantas berbaring begitu saja di atas kasur dan saat dicek detak jantungnya serta nadinya nyawanya sudah tidak ada lagi mereka pun sudah memanggil mantri desa untuk memastikannya dan benar saja suaminya dinyatakan sudah meninggal lalu kenapa saya tidak melihat persiapan untuk mengguburkannya? tanya Renok benar juga gak ada kain kafan atau perlengkapan lainnya dari tadi sambung wawan itu karena saya berharap dia masih dapat bangun seperti Santi ucap bu susi lirih dan ternyata memang terjadi tetapi suami ibu menjadi seperti orang lain selidik Renok tatapannya tak lupu dari pria tersebut tangis bu susi kembali terpecah bagaimana Renok? tanya Pak Sukeng yang ada di hadapan kita masih tubuh suami ibu tetapi jiwanya sudah ditempati mahluk lain sama seperti Santi dan Mansur jelas Renok bu susi menangis sekencang-kencangnya memancing mereka yang berada di luar untuk masuk ke dalam dan bertanya tetapi lagi-lagi Pak Sukeng mampu menenangkan keadaan dengan baik lalu apa yang harus kita lakukan pak? tanya bu susi suaminya tiba-tiba tertawa yang mampu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya menjadi merinding kalian tak bisa melakukan apapun rencananya sudah dimulai dan tubuh suamimu ini hanya permulaan pulang dan lihatlah anggota keluarga kalian masing-masing hahaha semuanya akan mendapat giliran serunya mendengar ucapannya seluruh warga yang berada di tempat tersebut panik dan langsung berampuran pulang ke rumah masing-masing hanya menyisakan keluarga inti pemilik rumah saja juga kelompok kecil retno dasar warga desa goblok ucapnya lantas tertawa terbahak-bahak hingga memegang perut apa yang harus kita perbuat pak abdu? Pak Sukeng melihat keadaan di dalam kamar dan menemukan tali pengikat kapal yang tidak terlalu tebal tali yang biasa digunakan Cune untuk menampat perahu milik bapaknya yang dia gunakan untuk menangkap ikan untuk sementara kita ikat saja dulu dia usul Pak Sukeng tapi pak protes Bu Susi sambil menangis benar kata Pak Sukeng lagi pula dia bukan suami ibu lagi suami ibu sudah meninggal sebelum dimasuki olehnya tak lama teriakan warga satu persatu terdengar hingga ke tempat mereka berada teriakan yang berasal dari setiap rumah yang berbeda-beda tolong tolong Pak Sukeng teriak salah satu warga yang rumahnya berada tepat di samping rumah Bu Susi ada apa pak? anak saya anak saya tak ada nafas dan detak jantungnya tidak ada lagi jawab Pak Budi panik bercampur tangis suami ibu Susi tertawa dan menatap nyalang ke setiap orang di dalam kamar secara bergantian hehehehehe sudah dimulai apakah yang sebenarnya sedang terjadi di desa tersebut mengapa orang-orang menjadi aneh semuanya temukan jawabannya pada video yang akan datang dan untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di Prisoror